Selanjutnya selain masker itu juga aku pake sheet mask tapi aku tuh sebenernya agak jarang sih pake sheet mask, minggu sekali mungkin tapi kalo kalian rajin boleh sih misalnya pake dua hari sekali atau lebih sering bahkan cuman kalo aku agak jarang nih kayak tandem aja juga sih sheet masknya kayak sheet mask korea kan banyak tuh Natu Republic, Tony Moly, Innisfree pokoknya kayak banyak banget, Mediheal juga, Mediheal tuh kartunya bagus banget dan kalo enggak yaudah pake Garnier atau Beauty Mask ini juga bagus, sama ini aku nggak tau apa pokoknya kayak random aja kalo mau pake sheet mask apa aja menurut aku sheet mask sama aja ngelembabin dan bikin muka kita lebih kenyal cuman kalo lebih rajin pasti lebih bagus lagi, nah selain sheet mask dan peeling mask dari Laneige itu aku juga pake organic mask mask itu random aja dari mana aja pokoknya aku pake karena ini juga bagus buat lembapin sama bikin celah muka kita kalo kita rajin pake sih eee semua maskernya aku pake seminggu sekali doang maksudnya kayak sekali yang sheet mask, sekali yang si peeling mask, sekali yang si organic mask dan aku juga eee pake yang spirulina gitu, spirulina ini bagus banget buat ngebantu keringin jerawat kalian atau mencegah jerawat pokoknya ini masalah-masalah jerawat gitu menurut aku ampuh banget pake spirulina sama buat mengkontrol minyak di muka kalian juga nah satu lagi aku hampir lupa eee aku juga nge lagi rajin ngerawat gitu bibir aku karena aku setiap hari kan pake lip cream jadi lumayan kering bibirnya pokoknya seminggu dua kali atau tiga kali aku nge scrub bibir aku pake eee lip scrub dari envi green ini yang kiss me lip scrub strawberry ini dari envi green aku suka banget ini karena eee selain bikin apa ya dia kayak ngangkat yang kulit-kulit mati di bibir gitu kalian tau kan pokoknya kayak dia bikin eee bibir aku kayak lembab terus jadi agak pink yang penting kalian rajin aja pakenya emang harus rajin sih ini tuh enakan banget terus wangi banget juga nanti aku juga akan praktekin pake ini kayak pokoknya aku suka banget nge scrub bibir aku gitu seminggu dua kali atau tiga kali kalo lagi rajin nah jadi itu dia eee deretan dari weekly skincare rutin aku eee pokoknya menurut aku exfoliate kulit kalian itu juga penting tapi jangan keseringan karena takutnya kulit kalian malah jadi tipis jadi sensitif jadi kayak kalian ya eee seperlunya kalian aja kalo aku sih nge exfoliate itu dua sampai tiga kali karena emang kulit aku juga kulit badak jadi alhamdulillah gak sensitif cuman kalo misalnya kulit kalian sensitif atau gimana mungkin kalian bisa nge exfoliate kulit kalian seminggu sekali atau dua kali aja dan rajin-rajin pake masker karena masker itu sebenernya sengaruh itu cuman karena emang kadang mager ya pake masker tuh aku lebih suka pake skincare yang daily skincare rutin gitu kayak serum essence toner aku lebih rajin pake itu daripada pake masker cuman sebenernya aku pernah rajin banget pake masker kayak setiap hari dan itu hasilnya bagus banget kulit aku kayak bener-bener lembab dan kenyel banget terus cerah juga eee pokoknya penting banget sih pake masker semoga kalian rajin ya Nah setelah ngejelasin eee kenapa muka aku bisa beruntusan dan mungkin gimana cara mencegahnya saran dari aku biar kalian bisa mencegah beruntusan atau mengatasi beruntusan ya kalian harus rajin-rajin skincare-an nge scrub muka kalian bersihin muka kalian dengan eee sebersih-bersih mungkin gitu pokoknya abis kalian beraktivitas kalian harus banget ngebersihin muka kalian eee sampe apa ya triple cleansing atau double cleansing pokoknya sampe kalian nyakin muka kalian bersih baru kalian bisa tidur eee selain itu juga kalian mungkin bisa ngurangin makan gorengan atau makan junk food atau makan makanan yang kurang sehat gitu banyakin makanan yang sehat buah-buahan sayuran minum air yang banyak itu bagus banget buat kulit kalian aku sih kendalanya emang kurang minum cuman minum itu penting banget aku juga lagi biasain kayak sering minum air mineral so jadi kayak selain pakai skincare gaya hidup kalian juga harus lebih baik lagi lebih sehat lagi so ya jangan di skip videonya karena aku akan praktekin eee skincare routine ini beberapa aku akan pakai dead skin cell remover dari si envigreen ini dan aku juga akan nge scrub bibir aku pakai si lip scrub dari envigreen nah karena ini muka aku bersih aku nggak pakai bedak atau apapun tadi aku mau langsung aja pake si eee the skin cell remover dari envigreen ini oke jadi kalian ambil secukupnya aku sih emang kalau pakai skincare kayak selalu suka ambil banyak gitu karena aku ngerasa kayak lebih banyak hasilnya lebih maksimal nah jadi kalian kayak usap-usapin aja ke kulit kalian si envigreen dead skin cell removernya itu sampai kurang lebih semenit nanti dia kayak kulit-kulit kalian sel kulit mati kalian akan keangkatkan sendirinya nah jadi ini aku udah kurang lebih satu menit setelah pakai dead skin cell remover itu dan ini kalian bisa lihat nah jadi kalian bisa lihat itu kulit matinya keangkat nih kayak gini please jangan jijik tapi kalau aku sih seneng banget nih kalian bisa lihat banyak banget tuh nah setelah kayak gini kalian tinggal ngebilas muka kalian tuh muka aku langsung kayak makin serah gitu kelihatannya karena kan si kotoran-kotorannya udah kayak keangkat nah ini aku udah hapus lipsticknya aku mau langsung pakai si lip scrub dari envigreen ini enak banget aku suka banget 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 jadi kayak gini kalian tinggal nge scrub aja langsung so ya itu dia weekly skincare rutin aku semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan komen di bawah kalian mau video apa lagi atau kalian juga mau sharing tentang perskincarean kalian atau masalah kulit kalian bisa banget di bawah makasih banyak buat kalian yang udah nonton jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku dan nyalain tanda loncengnya biar kalian gak akan ketinggalan setiap aku upload video baru kalian juga bisa banget share video ini ke temen-temen kalian dan ke seluruh sosmed kalian i'll see you guys on my next video bye